Hai untuk pemasangannya tinggal kita masukkan aja seperti ini ya karena jalur stang M-Eking itu baru bolong jadi tinggal dimasukin aja kayak gini Oke kalau misalkan udah kepasang tinggal nanti dikenceng pakai openg jadi saya mau nyobain jalur stang punya Honda PCX150 yang dipasang di motor M-Eking 150 Oke Halo Bruce kalian jumpa lagi sama Gondis Motovlog nah video kali ini itu saya mau sharing pemasangan jalur Honda PCX150 di motor M-Eking nah jadi kenapa saya ganti jalur stangnya pakai PCX karena ini menurutku jalur stang yang terbaik ya maksudnya kalau motor dipasang ini itu di bagian stangnya minim getaran ditambah sensasi naik motornya itu lebih stabil terus di bagian stang juga itu rasanya lebih antep ya Nah itu sih yang tak rasain di apa namanya di jalur PCX150 ini dan emang bener setelah tak cobain si jalur PCX ini yang tak pasang di motor M-Eking itu lebih nyaman lebih enak stangnya minim getaran terus buat nikung-nikung jadi motor itu lebih rasa apa namanya nurut kayak gitu ya itu situasi yang tak rasain kenapa saya pindah di jalur stang punya PCX150 ini Nah selain itu jalur stang ini tuh berat banget ya ini enggak tahu nih dua ini total berapa ya jauh selama saya nyobain jalur stang punya Satria FU punya punya merek apa satu lagi dan jalur stang punya PCX ini menurutku jalur stang yang paling berat ya ini Ori ya Ori Honda PCX150 dan mau tak pasang di M-Eking 150 Nah untuk cara pasangnya gimana Oke langsung saja ya pertama kita harus beli dulu jalur stang Honda PCX150 ini itu jalunya saja ya enggak usah sama bautnya jalunya saja terus kita harus beli lagi satu lagi ya jadi ada part tambahan lain lagi yang harus dibeli untuk pemasangan jalur PCX150 ini di motor M-Eking yaitu ini dia ini jalur jalur stang merek IND ya IND on the deal yang mana yang nantinya kita akan ambil ininya baut sama karetnya ini ya kayak gitu sih intinya karena si motor M-Eking itu stangnya bolong jadi ini kan nanti tinggal dimasukin kayak gini terus nanti bautnya tinggal dikencengin yang kita butuhkan yaitu ini karet sama bautnya sama bos bosannya semuanya ini jadi nanti apa namanya ini jalur stang merek IND ini kita lepas dulu terus kita ambil karetnya sama bos bosannya sama ringnya terus sama karetnya lagi terus sama bautnya Oke selanjutnya tinggal kita pindah saja ini bautnya kita pasang lagi terus karetnya ini terus ringnya kita pasang terus bos bosan kita pasang lagi karetnya kita pasang terus sama bautnya nah intinya dipindah aja sih Nah untuk pemasanan atau info link belinya dimana nanti tak cantumin di deskripsi ya untuk link pembelian jalur PCXORI sama ini jalur merek IND yang mana kita butuhkan yaitu karet sama bautnya kayak gitu ya nah untuk pemasangannya tinggal kita masukkan aja seperti ini ya karena jalur stang MEking itu bolong jadi tinggal dimasukin aja kayak gini oke kalau misalkan udah kepasang tinggal nanti dikencengin pakai opengnya Oke selanjutnya tinggal jalur stang yang sebelah kanan ini tinggal kita masukin oke tinggal tinggal nanti dikencengin pakai opengnya nah kurang lebih untuk penampakannya seperti ini ya oke bersekalian jadi ini saya udah berada di jalan jadi saya mau nyobain jalur stang punya Honda PCX150 yang dipasang dimotor MEking 150 nah jadi enggak hanya nyobain aja tapi saya mau benerin juga ini nih ini saya mau benerin ini ya bracket kaliper jadi ini udah mentok udah mentok terus ini masih sisa dikit terus rantainya udah kendor parah tuh gila Astagfirullah pokoknya rantainya udah kendor parah nah di armnya ini masih ada sisa nih jadi ini nanti rencananya mau asrodanya itu mutak mentokin ke belakang gitu cuman ini oh bracket kalipernya udah mentok jadi saya mau ke tukang yang last mau benerin bracketnya ini nanti tak potong tak suruh motong terus nanti ini dimajuin dikit terus di last lagi ya kayak gitu sih ya jadi nanti biar mundur banget Oh ya Oh info aja ini arem ku arem ori meking seratus lima puluh yang udah tak panjangin sekitar tiga sentimeter ya jadi untuk spakbornya ini jarak band dengan spakbor cuma tiga jari nih Oh jadi kelihatan lebih panjang ya aremnya kayak gitu terus ini untuk spakbor belakang ini saya pakai punya eh em eking malis ya nih jadi bentuknya kecil kayak gini kayak punya nih motor rimas maul ya maul tek spakbor em eking model nyamuk ya wes langsung aja kita cobain jalur stang punya Honda PCX150 sambil menuju ke bengkel last buat benerin bracket karena setelan rantai nya udah mentok ya ya jadi untuk penampakan dari atas kurang lebih seperti ini ya motor jadi lebih keren lebih yoi lah pokoknya tuh terus untuk sisi fungsi yang jelas pemakaian jalur stang Honda PCX150 di meking itu motor jadi lebih nyaman di bagian apa namanya stang itu minim getaran pokoknya getaran di stang itu hampir nggak ada ya hampir keredam dengan adanya jalur PCX150 ini terus Oh yang tak rasain sih buat nikung-nikung buat ngelewatin jalan bergelombang jalan Oh apalagi ya nggak rata kayak gitu itu masih enak-enak banget ya pokoknya di bagian stang itu kayak kerasa lebih berat gitu loh yang tak rasain ya jadi itu kalau buat bermanuver enak banget sih nah kalau nggak percaya Mas Bro bisa cobain sendiri itu silahkan apa namanya beli jalur stang yang Honda PCX150 untuk link pembeliannya nanti tak jantumin di deskripsi begitu juga dengan karetnya tadi ya pokoknya udah tak jantumin semuanya part-part motif mekingku di deskripsi jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli ya silahkan langsung aja cek di deskripsi video ya untuk keluhan atau minus mengenai jalur PCX150 ini belum ngalami ya belum maksudnya selama saya pemakaian itu belum pernah ngalamin yang namanya kelemahan atau minus pakai jalur stang yang ada sih malah kelebihan ya walaupun kita pakai stangan satu aja tapi di bagian stang itu masih kerasa lebih stabil ya nih nggak ada yang namanya apa namanya oleng-oleng gini stang-stang itu rasanya lebih stabil lebih enak lebih antep kayak gitu ya nih ya itu sih kurang lebih untuk kesimpulannya jadi saya pasang jalur PCX150 ini udah udah sekitar dua bulan baru sempet hari ini tak review ya itu yang tak rasain pertama itu motor lebih stabil lebih enak lebih lebih nurut terus bagian setang juga minim getaran terus apalagi ya di bagian stang kemudi itu rasanya lebih antep terus ya pokoknya lebih enak ajalah dibandingkan dengan nggak pakai jalur ya nggak pakai jalur stang kayak gitu buat teman-teman yang penasaran silahkan monggo aja dicobain deh tak jamin ya motor m ekingmu dijamin lebih nyaman lebih enak kayak gitu ya wis ini saya mau ke tempat las-lasan dulu kayaknya di dekat sini ada tukang las-lasan ya oke berus kalian ternyata bengkel lasnya tutup ya jadi ya wis lah videonya sampai sini aja terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya selamat menikmati abone ol